Siapa tuh? Aduh Kayaknya businya nih matik Aduh Kayaknya businya nih Kita pekat sini ada bengkel gak ya Kenapa mas? Motornya mogok ya? Iya nih mbak Malu motor tua Oh iya dekat-dekat sini ada bengkel gak ya mbak? Ada mas Tapi kayaknya jauh deh disana Emang mas Mau kemana ya? Saya kerja di pabrik kain Di seberang desa ini mbak Oh iya Ada kos-kosan gak mbak? Yang murah Tapi sudah lengkap tinggal tidur Rata-rata sih disini kos-kosannya kosong Ya paling diisi sama kecoa sama dendemit mas Ah si mbak nakut-nakutin saja Yaudah mbak saya lanjut dulu ya Eh eh tunggu mas Kalau gak di rumah saya aja Ada yang kosong tuh Emang ada yang kosong mbak? Ada makanya baca tuh mas Oh iya Berapa sebulannya mbak? Ya kalau buat mas Sebulannya 250 ribu aja deh Tapi belum termasuk listrik ya mas Baik kalau begitu Saya ini kos disini ya mbak? Yaudah mas Masukin aja motornya Kalau mau ke bengkel Lanjutin besok aja Lagi kayaknya udah mau maghrib Ayo sekalian saya tunjukin kamarnya mas Masukin aja Ayo mas Saya tunjukin kamarnya di atas Ini darah apa mbak? Itu Itu darah daging ayam mas Mungkin kececer Tadi abis saya bawa ke atas Buat kasih makan kucing Iya Mas Ini kamarnya Silahkan istirahat Kalau ada apa-apa Saya di bawah ya Tapi ngomong-ngomong Yang kos disini Banyak mbak? Tadinya banyak sih mas Cuman karena Wabah penyakit malaria Terus banyak PHK Banyak yang Kansus perceraian juga Jadi Banyak yang keluar Dari kos-kosan ini mas Oh gitu Oh iya mas Satu Peraturan di kos-kosan ini Mas Jangan pernah coba-coba Buka pintu kamarnya Baik mbak Ngerti kan mas? Baik mbak Baik mbak Baik mbak Terima kasih. Iya, aku pesen dua kilo aja ya. Jeroannya gak usah dibuang. Tolong titip ke Pak Udin ya, Bu. Iya, makasih. Mau kasih makan kucing lagi, Mbak? Enggak. Ini buat stok aja. Lagi masa iya ada penghuni baru, gak mau kasih makan. Ya, hitung-hitung untuk penyambutan, Mas. Mas? Mas? Mas kok ngelamun? Oh, iya, Mbak. Kucingnya bagus ya, Mbak. Kucing yang mana, Mas? Wah, kayaknya Mas kecapean. Mending sekarang Mas istirahat dulu ya. Nanti malam saya panggil kita makan bareng. Yaudah, aku tinggal dulu ya. Iya, terima kasih banyak ya, Mbak. Kayaknya benar-benar kecapean. Siapa tuh? Siapa, Mas? Tadi saya melihat ada seseorang menarik karun ke arah pintu belakang, terus saat mau melihatnya, tiba-tiba ada yang menarik karun saya, Mbak. Oh, gak apa-apa. Lain kali kalau melihat seperti itu, hiraukan aja ya. Baik, Mbak. Yaudah. Akhirnya mati juga. Pak Udin ya? Dengan Mas Arya ya? Kok tau? Iya, Bung Mita cerita. Ini saya mau nitip ini aja. Saya terima ya, Pak Udin. Mas Arya? Kalau gak kos di sini, banyak yang gak betah. Oh, gitu. Harus banyak-banyak doang. Oh. Yaudah ya, saya mau pergi dulu ya. Jauh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Arya, ini pesanan daging ayam saya ya? Iya, Mbak. Ini, Mbak. Makasih ya, Mak. Iya, Mbak. Malam ini. Meram-meramu, Assalamualaikum. Aku mencuri kehadiran seorang di sini. Siapa itu, Mbak? Mas Arya? Mas? Mas Arya? Mas? Mas? Mas Arya? Mas Arya? Mas Arya? Apakah dia di kamar ya? Mas Arya Mas Buka aja kalian Terima kasih Kamu telah menjaga Dan dia akan menjaga Tau 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!